putarannya halus banget kan jadi mau nggak mau dua bearing ini harus diganti ya satu plastiknya harus diganti terus juga yang bearing bawaan dari knob handle nya harus diganti juga nanti untuk bearingnya nanti bisa kita rekomendasiin ukuran-ukurannya nah ini untuk pergantian yang di handle knob T ya Oke ini kita coba yang satu lagi di handle knob gepeng nah kalau untuk buka ini dicongkel aja nih untuk bagian sini tinggal dicongkel aja pelan-pelan nah ini kelepas di dalam sini ada mur namurnya ini juga dilepas seperti ini kelihatannya seperti yang tadi saya bilang ini yang plastik ini bearing ini harus diganti sama bearing yang di dalam sini nih kelihatan kan itu juga kalau misalnya ukurannya sama untuk bearing ininya jadi nggak perlu diganti tinggal dipasang aja tapi kayaknya ini juga beda ukuran ya ternyata ini juga sama ya masih yang plastik itu dia cuma daringnya aja yang bawaan ini yang pertama pasang dulu bearingnya udah kepasang terus masuk ininya nah jangan lupa satu lagi nih masukin bearingnya aku udah masuk tinggal kencangin aja di murnya nah seperti ini ini tinggal ditutup aja diputar nah jadi cantik kan kalau handle apa-apa belum power knob nah ini rekomendasi banget untuk diganti knobnya pakai power knob tuh semut banget kan intinya kalau beli handle ini kalau mau di custom pakai power knob jangan lupa ball bearingnya juga harus dipesan juga sekalian ya Nah untuk selanjutnya bisa tonton di part 3 ya v24 ya G 98 G 98 G 99 g 95 g 99 gells